Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman ku Mudah-mudahan kondisi sehat Baik orangnya maupun tanduran kita Oke teman-teman ku hari ini Rabu 21 Agustus 2024 Aktivitas kita kembali ke ladang Untuk melakukan penyemprotan cabai kita Tepat usia sekarang cabai kita 87 HSD teman-teman ku ya Informasi tadi pagi juga kita lakukan pemetikan Yang kelima kalinya teman-teman ku Namun kita tidak sempat untuk mendokumentasikannya Karena memang ada kesibukan teman-teman ku Untuk itu ikutin terus video kita Terima kasih Oke ya Informasi untuk pemetikan pagi tadi Dilakukan oleh 5 orang Tim pemetik ya Alhamdulillah setengah hari Selesai Dan mendapatkan Total 134 kg teman-teman ku Untuk pemetikan yang kelima Untuk harga hari ini Mengalami penurunan teman-teman ku Di harga 22.000 rupiah Dari petani Dimana pemetikan kemarin yang keempat Kita mendapatkan harga 30.000 Dan sekarang Turun ya Selisih 8.000 rupiah Oke teman-teman ku Mudah-mudahan Harga Membaik lagi Dan untuk Tanaman cabai kita Yang usia 87 HST Tampaknya yang Berwarna kecoklatan Semakin banyak ya Teman-teman ku ya Bisa kalian lihat Ini yang Seusia Seperti ini ya Yang Warnanya coklat-coklat Ini Sangat banyak sekali Insya Allah Nanti kita petik lagi Di hari minggu Karena jadwal petik Kita satu minggu Dua kali teman-teman ku Nah Satu minggu dua kali Yaitu Biasanya hari Rabu Dan minggu Sementara ini ya Terkecuali nanti Kalau sudah Panen raya Dan kalau harganya Bagus Baru bisa kita petik Dua hari sekali Teman-teman ku Oke Kita lanjut Pesticida ya Karena Sore ini Setelah dipetik Tadi pagi Sore ini kita akan Melakukan penyemprotan Seperti biasa Semua bahan Sudah Tersedia Di dalam ember Ini teman-teman ku Untuk pertama Kita Fungisida Kita pakai Mangkozep Pictory ya Dari Pictory Kita gunakan Dua sendok makan Pertengki Selanjutnya Fungisida Sistemiknya Sistemiknya Kita pakai Unizol Ini Berbahan aktif Ajokstropin Dan Divenikonazol Serta Hexakonazol Jadi Satu produk Tiga bahan aktif Teman-teman ku Ini untuk Fungisida Selanjutnya Untuk inseknya ya Insek kita pakai Akes teman-teman ku ya Nah ini Bahan aktif Pimetrosin Ini untuk Hama Kutu kebul Selanjutnya kita Juga mix Dengan Imidacropid Dari Puntuh Kita pakai 30 mili Dan Untuk insek Satu lagi Untuk ulat Kita pakai Imunit Dari PAS Oke ya Dan tentunya Terakhir Tidak lupa Kita pakai Berakat Kali ini kita Pakai Berakat Neora Produk Dalam Negeri Ya Berkat Berata Pembasah Dan Penembus Ini Harganya cukup Murah Namun Hasilnya Lumayan Ya teman-teman ku ya Oke Itu saja Sekedar Informasi Kita hari ini Yaitu Di 87 SD Kita lakukan Pematikan Di pagi harinya Mendapatkan 134 kilo Kemudian Surah harinya Kita Lakukan Penyemprotan Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih